Kembali bersama kami Mirsa, vaksinasi booster kedua untuk tenaga kesehatan di Kota Tangerang, Banten, sepi peminat. Hal ini disebabkan faktor data nama tenaga kesehatan yang belum muncul di aplikasi peduli lindungi. Dinas Kesehatan Kota Tangerang sudah mulai melaksanakan kegiatan vaksinasi booster kedua untuk tenaga kesehatan. Kegiatan vaksinasi COVID-19 dosis keempat ini dilaksanakan di RSUD daerah setempat dan dimulai sejak Senin kemarin. Namun meski dinas kesehatan sudah menyiapkan sebanyak 700 dosis booster, peserta vaksin tenaga kesehatan sepi peminat. Hal ini dikarenakan data nama tenaga kesehatan banyak yang belum muncul di aplikasi peduli lindungi. Padahal untuk bisa mendapatkan vaksin dosis keempat atau booster kedua, tenaga kesehatan dibajibkan mengantongi tiket yang muncul pada aplikasi peduli lindungi. Dari target 700 peserta vaksinasi tenaga kesehatan baru tercapai 27 orang. Dua hari ini sudah 27 orang. Dari total? Sekitar dari total pegawai 700. Antusiasnya mungkin karena disebutkan belum bisa terbit di aplikasi peduli lindungi, booster kedua, mungkin jadinya agak berkurang. Sementara itu sejumlah tenaga kesehatan menyebut baik vaksinasi dosis keempat. Lantaran dinilai menambah kekebalan tubuh di tengah masa pandemi yang belum usai. Semua vaksin kita gak bisa bilang gak ada dampak efeknya ya, pasti biasanya ada efek samping. Tapi kalau efek sampingnya ringan, gak apa-apakan untuk daya tahan tubuh kita dan untuk kesehatan kita semua. Koordinator tim vaksinasi rumah sakit umum daerah kota Tangerang berharap, kendala sistem aplikasi peduli lindungi dapat segera teratasi untuk mempercepat capaian vaksinasi tenaga kesehatan. Dari Tangerang, Banten, Sukron, INews, melaporkan.